Dulu setiap malam Jumat kita selalu mengaji bareng, itu udah apa-apa lagi, terus kayak kalau dulu sholat maghrib paling enggak berjamaah, sekarang udah jahat banget, karena sholatnya udah bukan ada sendiri-sendiri, padahal tuh bukan sebelumnya kalau sholatnya udah bukan bagus, cuman ya gitu lah pada mager, anak-anak sekarang itu pada mager, kan? Biasa aja, yang penting kemarin di sepul, diawali dengan di sepul dulu kan, di sepul saatnya di umur, kayak sinan, walaupun enggak pembel keluarga, tapi dilakukan anak-anak juga, terus ya seperti biasanya, kalau bulan puasa kan buat kita biasa aja, cuman yang istimewanya adalah, alhamdulillah tahun ini enggak ada, apa nantinya, enggak ada stripping-an acara, jadi lebih pasti waktunya akan lebih banyak semuanya. Karena itu, bulan puasa tuh momen-momen yang paling ditunguhnya kan, buka puasa bareng, kalau sahur biasanya udah sendiri-sendiri Kenapa, Mie? Padahal mau berdua? Enggak, maksudnya kalau sahur kita selalu sama-sama, tapi kan cuma berempat doang, kalau mamanya buka puasa kan bisa kumpul keluarga besar Anak itu kenal dulu? Enggak, karena kalau dulu tuh kita kan anak-anak masih kecil, enggak enak susah sih kalau udah ternyata apa yang Mie, aku rasain tuh aku rasain sekarang Ini bukan orang-orang kehilangan momen bersama-sama, terus kayak, dulu kayak malam Jumat kita selalu ngaji bareng, itu udah terlaki Terus kayak, kalau dulu sholat maghrib paling enggak berjamaah, sekarang udah jarak banget, karena sholat itu udah belum ada sendiri-sendiri Padahal tuh bukan sebelumnya kalau sholat itu bukan babu, cuman ya gitu lah pada mager kan, anak-anak sekarang tuh pada mager kan Ada gadget kan, terus kalau sekarang bukan gadget ya, sekarang adeknya setiap... Aku tuh yang sedih setiap kali bulan kuasa, antara sedih dan seneng sih, maksudnya setiap kali puasa selama 3 puasa Setia tahun terakhir tuh, Devano pas puasa, pas seris Masih banget sebenarnya, tapi aku tuh kayak ngerasa pengen buka puasa sama anak-anak ku ini gitu, cuman ya udahlah dia lagi bekerja Masih ada tradisi-tradisi kayak misalnya, anak-anak tuh ada setoran ayat gitu ke mami sama mami Dulu, kalau dulu mah iya, kalau dulu kan kita tetap ada arusan sama-sama, paling enggak satu kali, Dev, hatam Quran gitu Kalau sekarang, ya enggak tahu lah, tapi aku selalu bilang sempetin, paling enggak ada arusan, kalau mamunya Devano lagi syuting Kalau pokoknya senatenya udah hafal ya, tolong paling enggak satu surat-surat pendek juga enggak apa-apa, terus balik ngaji Mau ada ubah suasana rumah enggak sebelum menjalankan amatan? Enggak lah Targung dulu, belum 5 tahun tuh rumahnya Akan mengurangi pekerjaan juga enggak? Kayak tadi kan? Iya tuh tadi, aku kan udah lagi enggak ada stripping, ya paling... Ya pekerjaan mah pasti ada aja gitu kan Cuma ya, kalau enggak ada stripping kan berarti kan enggak tiap hari lapis pergi Kalau dulu kan kadang-kadang sahurnya di studio, bukanya di studio juga gitu Kalau sekarang tuh, yang senang pasti bakake Anak-anak yang mulai sibuk jadi anak-anak ya Sekarang ya gitu deh, makanya aku bilang gini Kayak sekarang tuh, oh aku ngerasain apa yang mami aku rasa sekarang gitu Anak-anaknya udah punya kesibukan segera-segera Kayak kan di bulan Ramadan, kita harus banyak nahan sabar ya terlihat Dari mana nih? Apa ya? Menjaga... Kayak banyak orang yang lebih gitu-gitu Kalau sabar mah setiap hari-hari juga, kalau ibu-ibu mah sabar ya Ibu-ibu kan lebih banyak, Shay Kalau marahnya di TV aja, keluar di rumah mah sabar Ya pokoknya gini, dalam bulan kuasa ini kita harus berbanyak ibadah Berbanyak sota akong, berbanyak adarus gitu gitu Melakukan hal-hal yang baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih